Keseharian ada di kota Bima Mungkin pernah gak sih terbesit bahwa Suatu saat saya harus memimpin Atau saya harus menjadi bagian dari pemimpin yang memimpin di kota Bima Ada yang gak mimpi-mimpi seperti itu dulu? Gak pernah, jauh Harus ada pengadilan misalkan seperti itu, abang siap ya berarti ya Itu adalah proses hukum yang ada di negara kita Kasusnya udah sejauh mana saat ini abang? Dalam proses persidangan Dalam proses persidangan Timis bisa sesuai harapan atau ekspetasi abang? Insya Allah Oke, pemerintah kota akan melakukan pilot project deh misalkan Mungkin bisa disampaikan? Untuk sementara belum bisa saya sampaikan Oh gitu, baik Bagaimana kebiasaan masyarakat kita Menanam jagung ini Punya alternatif lain Selama kasus ini tidak mensidrai Harkat, martabah dan moral Ya, sebagai wakil wali kota Saya menyampaikan permohonan maaf Kepada seluruh warga masyarakat kota Bima Yang sudah memilih, mendukung Maupun tidak mendukung kami Menjadi wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Inspirasi ketemu lagi dengan kami SCPD Channel Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulih kisah dan cerita Dari tokoh inspiratif untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian Kali ini Sobat Inspirasi bisa mendebak kami sedang berada di mana Kalau dilihat dari background di belakang yang dipenuhi dengan lampu-lampu Kota tentunya Di mana Sobat Inspirasi bisa tebak Ya, kami berada di Bukit Jatiwangi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Karena kami berada di kota yang sangat indah ini Kota Bima kami ingin mengundang Wakil wali kota Bima, Bapak Ferry Sofyan, Sarjan Hukum Beliau adalah orang nomor dua yang ada di kota Bima Baik Sobat Inspirasi, langsung saja kita berkenalkan dengan sosok Sang wakil wali kota Bima yang sangat fenomenal Bang Ferry Sofyan Apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah, baik Om Jamal Manggilnya apa? Abang apa Pak Wakil wali? Abang aja Abang aja, biar lebih santai kan, lebih akar Baik Sobat Inspirasi, itu salah satu sosok yang tadi saya sampaikan Bahwa beliau ini menjadi wakil wali kota Orang nomor dua di kota Bima tidak semudah seperti yang mungkin kita bayangkan Oleh sebab itu, kami ingin mengulik juga nih Gimana sih kisah beliau ini sehingga bisa menjadi orang nomor dua di kota Bima ya Tapi sebelumnya, kita sedikit dulu mengorek mengenai kehidupan secara personalnya Pak Wakil wali kota, ini asalnya atau aslinya di kota Bima itu di kelurahan mana atau di kecamatan mana begitu? Oh iya, saya lahir di kelurahan Penatoi Kelurahan Penatoi Kelurahan Penatoi SD di kelurahan Penatoi SMP, SMP 1 Bima SMA pun SMA 2 Bima Semua dalam lingkup Penatoi dulunya Menghabiskan masa sekolah sampai SMA di kota Bima Next? Next, kuliah di UNRAM di Fakultas Hukum Fakultas Hukum? Iya, tahun 87 Tahun 87 Jenjak pendidikan ini berarti selesai di sarjana hukum itu? Sarjana hukum saja Oke Selama masa kecil deh, selama masa kecil dulu, selama menjalani hidup di kota Bima Kesehariannya di kota Bima Pernah gak sih terbesit bahwa Suatu saat saya harus memimpin Atau saya harus menjadi bagian dari pemimpin yang memimpin di kota Bima Ada gak mimpi-mimpi seperti itu dulu? Gak pernah, jauh Dari ekspetasi kita waktu kecil Kita anak masyarakat biasa-biasa saja pada umumnya Seperti anak-anak yang lain Kita mainnya di sawah, mainnya di gunung Seperti anak-anak Bima lainnya lah Jadi kita bergelu seperti itu Menyadari punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin? Itu sejak selesai kuliah Kita coba, saya pernah juga dikerja di perbankan Kerja di perbankan Posan perbankan, saya pindah profesi Jadi seorang kontraktor di Bima dulu Padahal background sarjana hukum, kerja di perbankan? Bagian apa itu? Di bagian, kepala bagian kredit saya itu Dari sarjana hukum, lari ke perbankan Ngurusin untuk kredit konsumennya Saya juga mencoba di kontraktor Kontraktor Pernah melangani proyek di sini atau di luar Bima? Di Bima saja Waktu itu belum terbentuk kota Masih Bima secara keseluruh Waktu itu Bupatinya Bapak Haji Janul Arifin Oh Haji Janul Arifin ya Nah kalau pada saat kuliah nih Kita tahu bahwa masa kuliah mungkin Masa bagaimana seseorang mungkin Membentuk kepribadian Atau mungkin dia menemukan jati diri Bakal seperti apa dia ke depan? Selama kuliah itu Apakah Bang Firi juga merasakan hal yang sama Seperti orang pada umumnya? Pastilah, pastilah Pada saat awal mulai kuliah Kita bertemu dengan orang baru Kita adaptasi Tentu kita disitulah proses pencarian jati diri Sebenarnya kita ini mau kemana arahnya Mau kemana arahnya Passion kita kemana Itu bisa ditemukan pada saat proses Mulai pendidikan Masuk di universitas sampai selesai Alhamdulillah berarti tertempa dengan sedemikian lupa Selama di kuliah ya Oke, ngomong-ngomong mengenai dunia politik Seorang Firi Dari kuliah serjan hukum Lalu kerja di perbankan Lalu kerja juga di kontraktor Kenapa ingin terjun ke bidang politik? Itu kita terpanggil pada saat era reformasi Era reformasi? Tahun 98? 98 Aktif juga pada saat Aksi Demonstrasi pada saat 98 itu? Nah, kita sudah di BIMA itu Sudah di BIMA Sudah di BIMA Kita terpanggil Untuk ambil bagian Bagian apa yang Abang ambil waktu itu? Ambil bagian adalah bagaimana kita Secara partisipasi aktif Merubah Kondisi dari Orde Lama itu Dalam Apa nanya Kondisi reformasi seperti ini Ingin menjadi bagian dari perubahan Ya, ingin ambil bagian dari perubahan itu sendiri Secara konkretnya Bentuk Bapak ingin menjadi bagian itu apa? Apakah hanya sebatas ikut demo saja? Atau mungkin aktif langsung di dalam partai misalkan? Saya langsung terjun Memilih Berbagai partai yang dimerintuk Pada saat reformasi Langsung dari partai ya? Partai baru itu Kalau tidak salah ada lebih dari 40 ya? 40 lebih partai 44 44 partai? Oke, jadi benar-benar langsung Ingin terjun ke partai? Langsung terjun ke partai Secara pamor sudah merasa pede kan waktu itu? Secara pamor Pasti dong kita pede Karena mungkin Ya, pastilah Pastilah secara keilman Kita punya kapasitas Dalam arti yang kita Tamatan serjana Jadi masuk di dalam partai Kita aktif di partai sejak 98 Jadi 98 itu Kita jadi pengurus partai Kita bentuk semua ranting Itu belum terbentuk kota Partai apa boleh disebutkan? Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional Namanya cabang Cabang Rasanae Barat Cabang Rasanae Barat Dari partai sendiri Ada dorongan pastinya kan Ke abang sebagai pengurus nih Ada Ayo Fer kamu harus menjadi apa gitu? Ada dorongan seperti itu kan? Ada Diarahkan waktu itu untuk apa? Diarahkan dulu Memang bagaimana kita semua Bergerak Untuk membangun citra partai Amanat Nasional ini Pada saat reformasi Sehingga PAN ini bisa dikenal Dan dicintai oleh masyarakat BIMA Pada saat itu Dan Alhamdulillah Pada saat pemilihan Umum pertama PAN itu bisa menempati Kursi pimpinan Dewan Waktu itu Tapi abang gak menjadi bagian dari Dewan ya? Belum 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 ikut Hanya mensupport Dan menjadi tim yang memperkuat Berikutnya setelah itu ada? Setelah itu Terjadi pembentukan kota BIMA Berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2002 Oke 2002 2002 Sehingga kota ini Ada kepengurusan DPD sendiri Yang kebetulan Saat di wilayah ini Adalah wilayah Kacamatan Asakota Waktu itu Saya dipercaya oleh partai Untuk menjadi ketua 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 DPC Istilahnya ya Dewan Pimpinan Cabang Partai Oke Nah kalau Kita udah terjun ke partai ini Pastinya Tujuan Bukan tujuan akhir sih Tapi salah satu jalannya Dalam menjadi anggota Dewan Pernah juga kak ikut Seperti itu? Pernah Saya tahun 2002 Eh 2004 2004 merupakan Kepemilihan umum pertama Untuk kota BIMA Dan Alhamdulillah Terpilih sebagai anggota DPR Kota BIMA Sobat Indirasi mungkin Kawan-kawan di luar sana Mungkin udah mengenal Sosok Bang Ferry ya Tapi bagi kami Atau mungkin bagi Kawan yang baru tumbuh besar Mungkin belum mengenal Oleh sebab itu Kenapa kami mengulik Supaya kita bisa sama-sama tahu Seperti apa sosok dan perjuangan Dari seorang Ferry Yang saat ini menjadi Wakil Wali kota BIMA Oke Nah dari menjadi anggota Dewan Berapa periode Menjadi anggota Dewan? Saya menjadi anggota Dewan Selama 3 periode Kecematan Asakota 2 periode Kecematan Rasana Air Barat 1 periode Saya pindah Dapil Pindah Dapil Untuk ketiganya Oke 3 periode itu apa? 3 periode Mungkin bukan jangka yang pendek ya Berarti 15 tahun Ya cukup banyak pengalaman kita Sebagai legislator Di kota BIMA Pertama saya 5 tahun Sebagai anggota biasa Yang kedua Saya jadi wakil ketua DPRD Dan periode ketiga Saya jadi ketua DPRD Kota BIMA Berarti jenjangnya nih Sobat Imperasi Benar-benar bisa Stepnya sedikit-sedikit Tapi yang pasti perjuangan Dan effortnya Pasti sangat luar biasa nih Sobat Imperasi Kita juga perlu mengorek deh Apa bentuk Apa istilah kata Perjuangannya Atau yang mungkin Benar-benar dipuslah Secara personal Oleh Bang Ferry Untuk mendapatkan Jenjang karya Yang akhirnya tadi Anggota menjadi Wakil itu Adiknya menjadi ketua Begitu Bagaimana effortnya itu Apa yang benar-benar Abang lakukan Jangan pernah merubah Karakter kita Sebelum jadi Anggota Dewan Dan setelah menjadi Anggota Dewan Sebelum lanjut Karakternya Abang Coba sebutkan dalam Tiga kata aja Gahi Rawi Tahu Maknanya apa Diperjelas Apa yang kita ucapkan Dikerjakan oleh badan Dan hasilnya sesuai Dengan apa yang kita ucapkan Dan yang kita kerjakan Itu filosofi Masyarakat Kota Bima Filosofi masyarakat Bima Dan akhirnya memang Diterapkan oleh seorang Ferry Dan berhasil Beliau berhasil Dalam rangka Mempertahankan karirnya Di anggota Dewan Dan akhirnya sekarang Bisa menjadi Wakil Balikota Nah selama menjadi Tiga periode itu Boleh kali saya kulik sedikit Apa kira-kira prestasi Abang yang paling menonjol Selama menjadi anggota Dewan Ataupun menjadi ketua Dewan Selama tiga periode Ya mungkin bisa Abang banggakan sebagai Ya bolehlah kita sebut Hasil karya Atau hasil jeripaya Kita sebagai anggota Dewan Perlu difahami oleh kita semua Bahwa anggota Dewan itu Kerja-kerja kolektif Kerja kolektif ya Jadi sebuah keputusan Keputusan kolektif Ya perlu jadi catatan Bahwa Kota Bima ini Tidak seperti ini dulunya Kita bahwa Membahu Dengan Bapak Wali kota pertama Meletakkan dasar Atau fondasi Pembangunan yang ada Di kota Bima ini Sehingga kota Bima ini Wajahnya seperti ini sekarang Dan bisa dinikmati Oleh generasi selanjutnya Itu Bapak Muhammad Seorang desainer relatif Seorang desainer jenius Yang menata kota Bima ini Begitu baik dan bagus Sehingga kita sebagai generasi penerus Tinggal melanjutkan saja Tinggal melanjutkan saja Artinya tadi dalam hal pengelolaan konteks Membentuk karakter kota Bima yang akhirnya Terbentuk sampai sekarang Itu merupakan bagian dari Kinerja abang-abang bagian anggota DPR Begitu ya Iya Kerjasama dengan eksekutif Harmonisasi Kolektif kolegian Kita push Semua hal-hal yang bersifat positif Dalam rangka merubah Wajah kota ini Sehingga memang Dibuka semua jalan-jalan Itu diperlebar Jalan-jalan sampai ke jalan kolo Itu hanya jalan setapak Cukup dengan satu bis Yang menuju ke kolo itu Tapi oleh Bapak Norlatif Dulu itu dibuka semua akses-aksesnya Sehingga Jalurnya cukup lancar Roda ekonomi itu Berputar dengan cepat Sehingga Efeknya itu Meningkatkan kejicaraan masyarakat Nah kalau dari Apa yang tampak Mungkin saat ini Kita bisa sama-sama melihat Bagaimana perubahan Bima itu Yang sangat kental Sampai saat ini bisa kita nemati Ini adalah salah satu Yang mungkin bisa terlihat kali ya Walaupun ini bukan sebagai Contoh yang mungkin bisa dibilang Bagian dari keberhasilan itu Tapi memang perubahan Yang memang layak Untuk terjadi Nah di dalam hal Tadi anggota DPR itu Pasti dong Ada hal-hal yang mungkin Ini secara personal aja Secara personal saya ingin tahu Ada kali hal-hal yang mungkin Membuat abang Aduh saya harus top deh Menjadi anggota DPR Sudah capek saya Begitu Ada gak pikiran Atau saat-saat Atau momen lah Yang dimana abang merasa seperti itu Ya pada saat saya memilih Untuk menjadi wakil wali kota Oke berarti harus memilih Ya karena 15 tahun Rutinitas saya seperti itu Membahas APBD Melakukan pengawasan Melakukan budgeting Segala macam Legalisasi Aturan Jadi 15 tahun itu cukup monoton Sehingga saya memilih Bagaimana pengabdian ini Bisa kita tingkatkan kepada masyarakat Satu-satunya terjun ke eksekutif Sehingga saya ikutlah Wakil wali kota Wali kota Dan meninggalkan Kursi ketua DPR Untuk mengundurkan diri Artinya ada ketidakpuasan Sebagai manusia Atau sebagai orang yang udah Malang melintang di perpolitikan Selama 15 tahun Ada ketidakpuasan Aduh sepertinya greget banget Harus lebih besar lagi ya Akhirnya masuk menjadi yang eksekutif Dan berapa ikut mencalonkan diri Untuk menjadi wakil wali kota waktu itu? 2018 Nah bagaimana ceritanya Waktu itu sehingga akhirnya Apa ya Mungkin ada niat Atau mungkin ingin mencari partai Atau mungkin akhirnya dilamar oleh Partai itu Untuk menjadi Pasangan Menjadi salah satu pasangan Dalam pilkada kota Bima Begitu Ya kalau untuk Dunia politik itu Kompromis Itu sangat Memungkinkan Betulnya waktu itu Saya adalah pimpinan partai Dari kota Bima ini Tentu dalam Proses politikan Ada Bargaining Ada komunikasi Dengan beberapa politik Sehingga menyimpulkan bahwa Kami berpasangan dengan wali kota sekarang Oke Kenapa Berkenan atau bersedia untuk menjadi wakilnya? Kenapa waktu itu gak memilih? Atau mungkin Kenapa saya gak jadi wali kota? Calon wali kotanya saja? Ya tentu Wakil wali kota dan wali kota Dalam frame saya itu Satu ke satu Kami adalah Karena visi misi hanya satu Oke Nah visi misi itulah Yang akan kami wujudkan bersama Dengan seluruh birokrasi Yang ada dalam langkah Memberikan pelayanan Terhadap masyarakat Itu visi misi Jadi pimpinan DR Berarti tidak masalah Menjadi wakil Maupun menjadi wali kotanya ya? Tidak masalah Oke Tidak masalah Tapi yang pasti kita punya ruang lebih Dibandingkan di legislator Dan mereka untuk memberikan pelayanan Terhadap masyarakat Karena kita adalah eksekutornya Betul Kalau di eksekutif Itu pemahaman kita Secara normatif Oke Nah sekarang sudah menjadi wakil wali kota Sudah berapa tahun? Tiga tahun ya? Tiga tahun berjalan Tiga tahun Merasa bahwa tiga tahun itu sudah cukup Atau mungkin sudah melakukan sesuatu Atau sudah Seperti apa mungkin visi misinya waktu itu? Merasa sudah mengaplikasikan semua itu? Ya ada sebagian Sebagian besar Belum Sebagian yang sudah? Saya mau korek beberapa item Yang sudah Seperti kita wujudkan Pembangunan Masjid Al-Muwahinin Masjid Al-Muwahinin Yang sudah menjadi mimpi panjang Dari seluruh Masyarakat kota Bima Alhamdulillah Tahun kemarin Sudah kita memulai Dan terlihat sekarang fisiknya Dan terlihat fisiknya Dan insya Allah Untuk tahun depan mungkin itu bisa dirangkukan Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah Kita coba untuk Membangun rumah aspirasi di setiap gelurahan Rumah aspirasi di setiap gelurahan Walaupun itu semuanya belum berjalan Karena konsep kita sebenarnya Rumah aspirasi itu sarana Untuk pusat informasi Di tingkat gelurahan Untuk disampaikan ke pemerintah daerah Melalui IT Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi Cuman itu belum bisa berjalan Berjalan sesuai dengan harapan Tentu masih banyak Butuh proses Waktu dan proses yang panjang Bagaimana IT itu bisa berjalan Sesuai dengan harapan kita Ada mau tambah lagi? Cukup Ini bukan saya ingin mengulik ke detail Ini contoh sebagian kecil saja Supaya sobat mitra juga punya gambaran Nah dari sekian banyak visi-misi Dari sekian banyak cita-cita Yang waktu itu mungkin Dilempar kepada masyarakat Apa yang sampai saat ini Mungkin belum terlaksana Masih ada kan? Masih banyak Yang pertama adalah Pemunuhan kebutuhan air bersih masyarakat Ini yang masih mengganjal Di hati kami Bahwa masyarakat kota Bima Setiap kemarau Masih berteriak Masalah kekurangan air bersih Sobat inspirasi Kita tahu bahwa kota Bima Adalah kota depian air Yang pasti kalau kota depian air Memiliki depian air Yang sangat luar biasa Tapi saya entah bagaimana Sehingga sampai saat ini Seperti sampaikan Pak Wakil Baya Kota tadi Masih terkenal dengan air Nah untuk menghadapi itu Apa yang dilakukan oleh pemerintahnya Saat ini begitu? Tentu pemerintah harus Komitmen dan konsisten Terhadap visi-misi Yang sudah dicanangkan itu Enggak merasa itu Merasa komitmen kah? Atau merasa konsisten Masihkah itu? Masih belum Masih belum? Belum komit Ini sudah 3 tahun berjalan Pak? Itulah menjadi ganjalan Kita sebagai pimpinan daerah Masih belum mampu Memunjukkan harapan masyarakat Yang memilih kami Untuk memenuhi Kebutuhan air bersih Air bersih itu Sementara pemerintah sudah berjalan 3 tahun Kedala yang paling besar apa itu Pak? Kedala yang paling besar Sebenarnya tidak ada ketalan Bukan terkenalan debit airnya? Bukan Sarana-prasarana? Komitmen kita Komitmen saja Untuk menjadi Kebutuhan air bersih Menjadi skala prioritas Komitmen saja? Komitmen saja Susah Tidak susah juga Terus kenapa tidak jadi? Masalahnya hutan Kondisinya sudah seperti ini sekarang Nah yang perlu dan Mungkin dituntut oleh kami Yang tahu Bima Atau mungkin warga Yang merasakan dampak Dari hutan yang sudah gundul Tidak adanya pohon-pohon lagi Ingin sesuatu yang konkret Dilakukan oleh pemerintah Di sisi lain Abang tadi sudah menyampaikan bahwa Pemerintah men-support Jagung segala macam Menjadi program nasional Dan akhirnya Warga berhamburan lah Keluar rumah Untuk bertanaman jagung Bentuk konkret Yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah kota Itu apa gitu ya Bang Biar Ya sedikit lah Meminimalisir gitu Ada Kejadian-kejadian yang kita inginkan Begitu Bang Jadi perlu juga kita fahami bersama Bahwa masalah kehutanan ini Sudah diambil alih Kewenangannya oleh provinsi Di provinsi ya Jadi kota maupun kabibaten Tidak punya kewenangan Untuk Mengelola hutan ini Sehingga memang Agak berat juga Kita di daerah ini Melihat Kondisi real Yang ada di gunung-gunung kita Tapi kita tidak Apatis lah Kita tetap optimis Untuk mengambilkan fungsi hutan kita Seperti sedia dulu Kala itu ya Dengan catatan Bagaimana Kebiasaan masyarakat kita Menanam jagung ini Punya Alternatif lain Alternatif lain Dalam artian Mungkin Ada Tumbuhan Yang keras Yang lebih menjanjikan Secara ekonomi Nah itu bisa jadi solusi Sebenarnya itu Bisa disolusi gitu loh Tapi Masyarakat BIMA ini Dikasih contoh Baru mau ikut Satu orang sudah berhasil Semua pasti akan ikut Saya yakin Butuh contoh Butuh contoh Butuh keteladanan Apa susahnya mungkin Pemkot menginisiasi contoh itu Iya Pihak-pihak pemerintah kota Mestinya itu dibuatkan sebuah Pilot project Pilot project Bahwa Mungkin dalam 2-3 hetar Kita berikan tanaman Apa Yang menurut Analisa Dan pendapat Secara akademis Bahwa ini Pohon keras Yang bisa menghasilkan Dalam rangka Waktu yang panjang Betul Jauh melebihi Penghasilan Kita menanam jagung Iya Kalau tidak seperti itu Saya yakin Apa yang menjadi mimpi Kita bersama itu Tidak akan terwujud Tapi mudah-mudahan Pak Wakil Bari Kota Bisa dalam rangka SCPD Channel Mengulik nih Mungkin bisa menjanjikan Mungkin kepada masyarakat Lewat-lewat orang yang menonton saat ini Oke Pemerintah kota akan melakukan Pilot project deh Misalkan Mungkin bisa disampaikan Untuk sementara Belum bisa saya sampaikan Oh gitu Karena saya bukan pengambil kebijakan Di kota Bima Ini secara absolut Baik Baik Nah Itu terkait sama Profil beliau Sebagai wakil wali kota ya Selama menjadi wakil wali kota Ada lagi yang mau disampaikan Atau sesuatu hal yang Perlu disampaikan Ketisah-ketah Sobat-sobat simperasi Ya sebagai wakil wali kota Saya menyampaikan permohonan maaf Kepada seluruh warga masyarakat Kota Bima Yang sudah memilih Mendukung Malaupun tidak mendukung kami Menjadi wali kota Dan wakil wali kota Pada pemilihan yang lalu Kalau masih ada Visi misi Yang kami canang ke itu Belum terwujud Dan belum dinikmati Oleh masyarakat Kota Bima Secara keseluruhan Insya Allah Dalam sisa Waktu Dua tahun terakhir ini Kami tetap berikhtiar Bagaimana Visi misi itu bisa diwujudkan Sehingga bisa dinikmati Oleh warga masyarakat Kota Bima secara keseluruhan Baik Mudah-mudahan Sobat simperasi Khususnya warga Kota Bima Yang saat ini Mungkin menonton channel kami Bisa melihat bagaimana Apa namanya itu Sepak terjang Bagaimana Perjuangan beliau Bagaimana Akhirnya beliau menciptakan Sesuatu hal yang mungkin Bermanfaat buat masyarakat Kota Bima Dan tentunya Tadi disampaikan juga Diakui secara jentel Bahwa ada banyak hal Yang belum bisa beliau lakukan Tapi bukan berarti Ingin menyerah Tapi memang butuh Waktu lagi Dan memang Di masa sisa-sisa ini Yang mudah-mudahan Beliau bisa memenuhi Hajat Bisa memenuhi Janji-janji Kenapa-kenanya begitu ya Apalagi mungkin nanti Akhirnya mungkin diberikan Kesempatan lagi Untuk menjadi Memperpanjang lagi Masa wakil beliau kota Untuk prioritas kedua Misalkan Atau mungkin menjadi Wali kotanya Atau mungkin bisa menjadi NTB1 Ya kita tentunya Tidak tahu seperti Apa yang terjadi di kedepan Tapi tentunya kita Tidak salah juga Untuk menaruh harap Dan menaruh doa Kepada beliau-beliau Yang saat ini memimpin Kota Bima Baik Sobat Inspirasi Satu hal lagi Tapi ini agak sensitif nih Kalau memang beliau berkenan Saya akan tanyakan Kalau memang berkenan Untuk dijawab ya Oke Saat ini Beliau sedang Dalam ujian bahwa Ada masalah Yang Masalah dengan hukum lah Dalam arti Beliau saat ini Sedang fokus untuk Kenangani masalah itu Boleh saya kulik masalah itu Boleh-boleh Terkait Pemanfaatan Lahan yang ada di Dara Ponto Nah mungkin Sobat Inspirasi Sudah tahu Lokasi itu Saat ini seperti apa Bisa dijelaskan sama Pak Wakil Melikota sendiri deh Ini lokasi apa Dan untuk apa Kegunaannya sebenarnya Ya Sebenarnya Apa yang kita lakukan itu Adalah Mengembangkan Pariwisata yang ada Di Kota Bima Ya Kita membangun Wisata Trekking mangrove Yang ada di Dara Ponto Cuma memang ada Kesalahan Bahwa Pelaksanaan Kegiatan pembangunan itu Dilakukan duluan Sebelum keluar izin Tinggungan dari Provinsi Dilakukan duluan Sebelum keluar izin Dan itu memang Melanggar Tentu Walaupun saya Orang wakil wali kota Bahwa di negara kita Ini ada negara hukum Hukum ada Sebagai panglima Siapapun Pelanggaran Yang melanggar hukum Harus Tunduk Patu Dan Taat Kepada hukum Dan saya sedang Melaksanakan Proses itu Sebagai warga negara Yang baik Sebagai warga negara Baik Tunduk Terhadap aturan Kalau harus diperiksa Kalau memang harus Ada pengadilan Misalkan seperti itu Abang siap ya Itu adalah proses hukum Yang ada di negara kita Kasusnya sudah sejauh mana Saat ini Dalam proses persidangan Dalam proses persidangan Persidangan keberapa Sudah berapa Keempat Keempat Optimis bisa Sesuai harapan Atau ekspertasi abang Insya Allah Insya Allah Kita berharap Semuanya berjalan Sesuai dengan Aturan hukum yang berlaku Kita tentunya berharap Yang terbaik Apapun hasilnya Tuhan yang akan Jawabnya Kalau ada kasus begini Ciut gak sih semangatnya bang Aduh saya berhenti Jadi orang politikus lah Begitu Ya kalau Kita sebagai politisi Ini selama Kasus ini Tidak mensidrai Harkat Mertaba Dan moral Dalam artinya Seperti kasus korupsi Kasus pembunuhan Kasus amoral Pelecehan seksual Itu mungkin Tidak membuat kita ciut Oke Karena nama itu saya Semata-mata Untuk membangun Daerah saya sendiri Memberikan Destinasi Destinasi Wisata Yang gratis Yang murah Untuk warga Masyarakat Kota Bima Sebagai bentuk Terima kasih saya Kepada warga Masyarakat saya Yang sudah Mempercayakan saya Yang sudah memilih saya Menjadi wakil Wali Kota Bima Dan pada kenyataannya Bisa kita lihat Di berbagai media sosial Banyak kali warga Bima Yang memanfaatkan Objek itu Sebagai alternatif Objek wisata Objek wisata selfie Mungkin ada yang mau datang Jalan-jalan sore Itu sangat dirasakan sekali Mungkin manfaatnya Bagi sebagian orang Walaupun bagi sebagian orang Ya bukan Bukan tidak bisa dinikmati Tapi memang ada proses Mungkin tadi diakui secara gentle Tidak melalui prosedur Begitu ya Tapi Kita cukup salut sama beliau Beliau mengakui bahwa Tidak berarti Karena beliau ada seorang Eksekutor Lalu semena-mena Bisa melakukan sesuatu Begitu ya Itu pelajaran Sobat Inspirasi Ya Di tengah kontroversi Seorang Ferry Sofian Tentunya ada banyak nilai Positif Ada banyak nilai inspiratif Yang bisa diambil Oleh Sobat Inspirasi kalian Dan tentunya Kami juga tidak mau Akhirnya begitu Sosopka Ferry ini Kami tampilkan Menjadi apatis Mungkin bagi Sobat Inspirasi kalian Dan kami tentunya berharap Muncul Ferry Sofian Ferry Sofian yang Baru Yang bisa memberikan kontribusi Yang kurang lebih sama Seperti beliau tadi Dalam hal positifnya Dan tentunya ini Kami ingin meminta secara khusus deh Kepada Pak Ferry Sofian Bagaimana supaya di luar sana Muncul Ferry Sofian Soferry Sofian yang baru Yang punya jiwa Yang tadi Yang berkarakter Terus tadi bisa Memaknai kehidupan Sebagai bagian dari Apa ya Proses yang harus dijalani Begitu Pak Wakil Mungkin bisa disampaikan Kepada Sobat Inspirasi Baik Terima kasih Jadi Khusus untuk generasi muda Generasi penerus Jangan pernah kecil hati Anda itu berasal dari mana Anda nanya siapa Tapi harus memotivasi diri Untuk menjadi yang terbaik Jangan pernah lelah untuk mengejar ilmu Karena ilmu itulah sebenarnya Modal kita untuk bisa eksis Di tengah-tengah segala komunitas apapun yang ada Karena memang saya merasa seperti itu Saya bukan anaknya siapa-siapa Saya orang biasa-biasa saja Merangkak dari nol Merangkak dari nol Menitik hari pelan-pelan Pelan-pelan Sehingga saya sebagai Wakil wali kota Seperti ini Ini Tapi konsisten Komitmen Ini yang menjadi kata kunci Kita harus menjadi manusia yang berkarakter Memiliki Komitmen Dan konsisten terhadap apa yang sedang diperjuangkan Sampai titik kulminasi Luar biasa Sosok Ferisofen Sarjana Hukum Mudah-mudahan Muncul seperti harapan kita tadi Muncul Ferisofen baru Yang bisa membangun BIMA Dengan caranya Mungkin pada eranya nanti bisa berbeda Tapi kita berharap bahwa Apapun bentuk usaha yang kalian lakukan Untuk membangun daerahmu Lakukan dengan maksimal Lakukan dengan pantang menyala Dan jangan pernah Jangan istilah kata Jangan menyatakan gagal sebelum Jangan pernah berkecil hati Jangan pernah berkecil hati Karena anda dari mana Ananya siapa Siap Sobat inspirasi Sangat semangat ya Oke sobat inspirasi Sosok dari Ferisofen Sarjana Hukum Sudah kami kulik Baik secara personal Baik selaku pengalaman dulu Sebagai Anggota Dewan Ataupun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan juga sebagai wakil wali kota Termasuk Kasus yang Anyar Yang sedang dihadapi oleh beliau saat ini Dan mudah-mudahan Apapun yang kami kulik tadi Bisa menjadi manfaat Buat sobat inspirasi kalian Tapi yakinlah bahwa Kami mengulik beliau Bukan berarti Kami ingin mencari Pembenaran dari versi beliau Tapi memang wajib Untuk kami tampilkan Apa adanya dari versi beliau Sementara dari versi lain Sobat inspirasi bisa menilai Bisa mencari informasi Sebagai bahan pembanding Tapi apapun yang kami sajikan Mudah-mudahan bisa memberikan Sisi inspiratif Buat sobat inspirasi kalian Terima kasih banyak Sobat inspirasi sudah menyaksikan Sampai ketemu lagi Pada toko inspirasi berikutnya Terima kasih banyak Pak Wakil Wali Kota Sampai ketemu lagi ya Siap Siap Siapakah beliau balik Gilang ulang ulang Krogi soalnya Baru pertama kali ketemu Langsung kita ketemu